Intro Sebelumnya pada Jumat malam 24 Mei, Bambang Wijoyanto mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi dengan membawa 51 berkas alat bukti. Dalam pernyataannya kepada awak media usai pendaftaran, Bambang berharap MK menempatkan diri bukan menjadi bagian dari sikap rezim yang korup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan AJ Channel pada hari ini hari Jumat tanggal 7 Juni 2019. Kembali teman-teman saya ajak untuk membahas terkait gugatan Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi. Ada orang yang mengatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi itu ada yang mengatakan akan menuju kekalahan Prabowo Sandi. Tetapi ada juga yang optimis pengajuan gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi nanti akan membuahkan kemenangan bagi Prabowo Sandi. Jadi ada pihak yang mengatakan nanti Prabowo akan kalah, ada pihak Prabowo akan menang di Mahkamah Konstitusi. Saya pikir ini adalah perdebatan yang wajar karena masing-masing orang ini punya dukungan yang berbeda. Ada yang mendukung Jokowi, ada yang mendukung Prabowo Sandi. Itu teman-teman jadi ada pro dan kontra terhadap gugatan pada Pilpres 2019. Namun teman-teman bahwa setiap manusia itu wajib berusaha untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi setiap manusia itu adalah wajib berusaha dan ketentuan, keputusan, takdir itu hanyalah Allah yang akan menentukan nasib seseorang. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi, jadi kita tidak boleh memutuskan yang sebenarnya itu bukan wilayah kita tetapi wilayah Allah yang akan menentukan nasib seseorang. Siapa nanti yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu Tuhan yang tahu semuanya. Jadi manusia itu adalah berkewajiban untuk berusaha apa yang mesti diperjuangkan. Dan kalau terjadi kecurangan maka wilayahnya ada di wilayah Mahkamah Konstitusi. Itu nanti yang memutuskan. Nah terkait dengan itu semua teman-teman, ada seorang pengamat yang bernama Margarito Kamis menilai bahwa Sebenarnya sudah tepat apa yang dilakukan oleh BPN Prabowo Sandi melakukan gugatan sengketa di Pilpres 2019 Karena sengketa Pilpres itu secara konstitusional itu diarahkan ke Mahkamah Konstitusi. Itu memang jalurnya seperti itu. Dan BPN Prabowo Sandi sudah tepat menurut Margarito Kamis menunjuk Bambang Wijoyanto menjadi kuasa hukum di sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sudah tepat menurut Margarito Kamis menunjuk Bambang Wijoyanto. Kenapa Bambang itu tepat menurut Margarito Kamis? Karena pengalamannya cukup besar, pengalamannya cukup banyak, jam terbakannya cukup tinggi dari seorang Bambang Wijoyanto. Selain beliau pernah menjadi wakil ketua KPK, beliau juga pengacara sekaligus, beliau juga menjadi salah satu tim ahli dari Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi punya tim ahli diantaranya adalah Bambang Wijoyanto. Nah, selain Bambang Wijoyanto, ada lagi yaitu Deni Indrayana. Deni Indrayana ini adalah pernah menjadi wakil Menteri Hukum dan HAM pada waktu era pemerintahan Susilo Bambang Wijoyono. Jadi kalau Bambang Wijoyanto itu pernah punya pengalaman di KPK, menjadi wakil ketua di KPK, maka kalau Deni Indrayana pernah menjadi seorang wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan Deni Indrayana juga menjadi ahli dalam hukum tata negara. Jadi kemampuan Deni Indrayana juga tidak bisa dikecilkan karena beliau punya kemampuan yang lebih juga Bambang Wijoyanto. Namun di sisi lain, teman-teman, kita juga tidak mengecilkan kuasa hukum dari tim TKN Joko Widodo Ma'ruf Amin yaitu Yusil Iza Mahendra. Beliau juga menjadi ketua umum Partai Bulan Bintang. Beliau juga menjadi pengacara. Beliau juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM. Dan beliau juga menjadi salah seorang yang punya ahli dalam hukum tata negara. Ini kita juga tidak kecilkan. Namun kalau kita melihat dari tim BPN Prabowo Sandi yang menunjuk Bambang Wijoyanto dan Deni Indrayana, itu juga tepat karena duet antara Bambang Wijoyanto dan Deni Indrayana bisa menjadi duet maut untuk memenangkan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dan berikut teman-teman pernyataan dari Margarito Gamis. Dia mengatakan, untuk BW kita mesti percaya bahwa dia orang yang paham dunia perkara di Mahkamah Konstitusi. Ini menurut Margarito Gamis pada hari Jumat tanggal 31 Juni 2019. Jadi Margarito percaya bahwa duet antara BW dan Deni Indrayana ini adalah duet yang cukup mempuni, cukup dahsat untuk bisa mengalahkan KPU di Mahkamah Konstitusi. Itu teman-teman menurut Margarito Gamis bahwa Bambang Wijoyanto ini mesti percaya karena dia sudah paham betul terkait persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Tentu dia memahami alur proses berperkara di Mahkamah Konstitusi. Itu menurut Margarito Gamis. Dan berikutnya Margarito Gamis juga mengatakan, tidak perlu ada yang disarankan lagi kepada mereka. Saya percaya ada Bambang, ada Profesor Deni, dan saya percaya mereka tahu apa yang mesti mereka lakukan. Tutur Margarito Gamis. Itu teman-teman salah satu pendapat dari Margarito Gamis bahwa duet antara Deni Indrayana dan Bambang Wijoyanto ini tidak perlu dilakukan lagi. Dan bahkan Margarito Gamis mengatakan bahwa ini adalah duet yang dahsat untuk menghadapi KPU dan bahkan menghadapi Yusidil Iza Maindra di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini adalah pasangan yang serasi untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Itu teman-teman kemampuan dari Bambang Wijoyanto yang memang sudah tidak bisa dilakukan lagi kemampuannya. Beliau pernah menjadi Wakil Ketua KPK. Dan Deni Indrayana juga pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Artinya duet ini adalah duet yang serasi untuk bisa mengalahkan KPU di Mahkamah Konstitusi. Itu teman-teman sekilas tentang Deni Indrayana dan Bambang Wijoyanto menurut Margarito Gamis. Nah teman-teman terkait pengajuan gugatan BPN Prabowo Sandi ke Mahkamah Konstitusi di mana BPN ini sebagai pelapor dan yang terlapor ini adalah KPU. Jadi KPU ini yang dilaporkan oleh BPN Prabowo Sandi terkait perhitungan suara manual yang kemarin diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari. Yaitu dini hari dilaporkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019. Ini yang menemai gugatan oleh BPN Prabowo Sandi ke Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang kita melihat teman-teman bagaimana sebenarnya terkait dengan kerja KPU ini. Sampai H-2 lebaran ini teman-teman kita melihat bahwa kerja KPU terkait dengan hasil hitung relkonnya di situng KPU ternyata belum bisa menyelesaikan sampai 100% data yang di-entry oleh KPU. Jadi H-2 lebaran ini masih 97,064% data yang di-entry oleh KPU. Padahal secara manual teman-teman KPU sudah mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemenang presiden-wakil presiden itu pada tanggal 21 Mei 2019. Tetapi data entry relkon yang dilakukan oleh KPU sampai hari ini masih 97%. Karena itu teman-teman menurut pengamat dari Direktur Eksekutif Institute of Policy Studies Muhammad Triandika meminta agar kinerja KPU itu diaudit. Jadi kinerja KPU itu diaudit kenapa? Menyelesaikan pekerjaan di situng KPU sampai hari ini belum selesai. Padahal perhitungan manual ini sudah diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019. Sementara situng KPU ini belum selesai sampai sekarang. Karena itu ada semacam permintaan dari Muhammad Triandika selaku Direktur Eksekutif Institute of Policy Studies ini meminta kinerja KPU itu diaudit. Karena apa? Perlu diaudit karena masyarakat ingin tahu kenapa sampai hari ini KPU belum bisa menyelesaikan hasil rekapitulasi suara lewat relkon, lewat situngnya KPU itu. Padahal ini sudah lewat 17 hari tetapi belum bisa diselesaikan. Karena masyarakat juga ingin tahu apa yang dilakukan KPU sampai hari ini belum bisa menyelesaikan situng atau relkonnya di situng KPU. Dan menurut Andika teman-teman, dia mengatakan ini sangat diluar kewajaran. Logikanya KPU sudah memiliki seluruh data di tiap TPS sehingga telah mengumumkan hasil rekap manual pada 21 Mei yang lalu. Namun mengapa sampai saat ini situng KPU belum selesai? Saya kira ada yang salah di sini perlu ada audit kinerja di sini karena berkaitan dengan penggunaan uang rakyat serta KPU memegang peranan penting dalam demokrasi Indonesia. Kata Andika pada tanggal 7 Juni 2019. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Muhammad Tri Andika bahwa ini ada sesuatu yang salah terkait kinerja KPU. Karena KPU ini menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga masyarakat ingin tahu kenapa KPU belum bisa menyelesaikan hasil relkonnya sampai hari ini. Ini yang perlu dipertanyakan masyarakat karena KPU menggunakan dana rakyat. Jadi rakyat tidak salah kalau ingin tahu kerja daripada KPU. Ini salah satu pendapat dari Muhammad Tri Andika. Dan Tri Andika juga mengatakan kita perlu tahu apa alasan KPU belum menyelesaikan situng KPU sementara data sudah lengkap. Kita khawatir ini akan membentuk opini seolah-olah KPU melawan putusan Bawaslu untuk mencermati proses situng. Ini yang disampaikan oleh Andika. Jadi memang teman-teman, situng KPU itu diperlukan oleh masyarakat karena masyarakat ingin tahu berapa banyak suara yang diperoleh oleh calon presiden baik dari Jokowi maupun dari Prabowo Sandi. Kita ingin tahu secara cepat hasil hitung dengan direlkonnya KPU itu. Namun lagi-lagi kita juga mendapatkan satu kekecewaan karena hasil relkon yang kita harapkan selesai sebelum KPU mengumumkan hasil manualnya ternyata ini berbalik justru hasil manual yang seharusnya lama ini bisa menjadi cepat diumumkan pada tanggal 21 Mei. Namun hasil data relkonnya yang KPU punya data-data TPS seluruh Indonesia sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Dan selanjutnya teman-teman Andika minta agar KPU bisa bersikap bijaksana dan terbuka. Terlebih saat ini KPU sebagai pihak terlapor dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Jadi Andika meminta KPU itu bijaksana dan terbuka terkait kinerja selama ini selama meng-entry data di situngnya KPU. Ada apa yang terjadi di KPU itu? Kenapa sampai lama seperti ini hasil relkonnya? Yang seharusnya hasil relkon itu lebih cepat daripada hasil hitung manual. Karena manual itu kan berjenjang dari KPPS, kecamatan, keupatan, provinsi, dan pusat. Tetapi kalau kita melihat hasil relkon seharusnya itu kan data di KPPS ini bisa langsung diketahui dan di-input di situngnya KPU. Harusnya lebih cepat. Namun laki-laki kita mendapati bahwa hasil hitung situng KPU ini justru menjadi lambat. Dan berikut teman-teman pernyataan lagi dari Andika untuk memperbaiki persepsi publik saya kira KPU harus bersikap terbuka saya kira tidak bijak membiarkan situng KPU yang belum selesai seperti itu pungkas Andika. Jadi itu teman-teman permintaan dari Andika juga mewakili banyak masyarakat, banyak rakyat yang menginginkan hasil kerja KPU itu diaudit karena KPU itu menggunakan anggaran dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Biar rakyat tahu, rakyat bisa melihat secara transparan apa yang dilakukan oleh KPU kenapa situng KPU lambat sampai sekarang. Ini pendapat dari Muhammad Tri Andika yang juga mewakili jutaan rakyat yang ingin tahu terkait kinerja dari KPU. Sampai-sampai KPU itu menjadi terlapor oleh BPN Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi. Itu teman-teman yang bisa kita cermati hari ini terkait kinerja KPU dan bugatan BPN Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sebuah usaha karena manusia itu wajib usaha dan Allah yang menentukan usaha kita usaha manusia untuk menggapai satu tujuan. Kita saling menghormati apa yang dilakukan oleh BPN Prabowo Sandi kita hormati juga apa yang dilakukan oleh TKN yang sudah menyiapkan advokat handalnya yaitu Yusil Isamah Indra dan kita juga tidak bisa menggap enteng apa yang diamanahkan oleh BPN Prabowo Sandi kepada Bambang Wijo Yanto dan Deni Indrayana yang juga punya pengalaman banyak terkait persoalan-persoalan yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita juga percaya kepada BW dan Deni Indrayana yang menurut Margareto Kamis ini adalah sebuah duet yang dahsat untuk menghadapi KPU maupun menghadapi Yusil Isamah Indra di meja Mahkamah Konstitusi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!